Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini gue mau bagiin sekedar tips Cara untuk merangkai pedalboard yang baik Jadi ini ada pedalboard Pedalboard ini adalah request dari Bang Ical yang di Kalimantan Jadi Bang Ical beli seperangkat pedalboard Dan suruh gue ngerouting pedalboard Jadi gue ngerouting pedalboardnya Bang Ical Dia ngasih budget Dan terserah pake apa aja Yang penting soundnya mantep Jadi ini sekali gue ngasih tau Ngerangkai pedalboard itu emang gak sembarangan juga men Ngerangkai pedalboard itu Kalau lo tau itu memakan budget yang cukup lumayan banget sih Menurut gue lumayan banget Karena pedalboard itu Apalagi yang stonebox ya harganya itu lumayan banget men Kayak rangkaian pedalboard yang sekarang ada disini nih Yang Bang Ical order ke gue ini Harganya kisaran belasan juta men Gini doang belasan juta cuma seperti ini aja Makanya rangkai pedalboard itu gampang-gampang susah men Kalau lo gak tau Susunan yang oke nya nih Untuk beli-beli Sorry Susunan yang oke nya untuk Ngerangkai suatu pedalboard Lo bakalan bingung men Yang ada lo malah Bongkar pasang-bongkar pasang Udah pake ah gak cocok ini ganti lagi Ini gak cocok ganti lagi Kalau lo udah ngerti apa aja nih Yang lo harus beli Dan wajib pake di suatu rangkaian pedalboard Itu akan lebih Lebih menghemat budget lo Dan waktu lo Lo gak banyak ngulik A, ngulik B, ngulik C gitu Kalau kayak gini kan udah langsung Jadi nih Bang Ical nih Jadi suruh gue ngerangkai Dan ini adalah pedalboard yang telah gue rangkai Apa aja isinya Ini juga pedalboard yang biasa Sangat diperlukan oleh gitaris pada umumnya Kecuali lo gitaris-gitaris yang ngexplore soundnya lebih Butuh suara-suara aneh-aneh atau apa itu beda lagi Ini yang standar umum kebanyakan gitaris pake Yang ada itu ini nih Yang biasa lo main Pasti rata-rata yang dibutuhkan soundnya seperti ini Oke Kita kulik satu-satu Kita bedah Apa aja isinya Dan soundnya seperti apa yang dihasilkan Oke Langsung aja ya men ya Gue pake ampli HK HK Attacks 5 Sorry Hata Hata lilin Fuck HK Attacks 50 Oke Kita langsung Ini gue pake ampli Gue todong pake Shure SM57 Gue direct ke Focusrite Dan gue rekam pake DAW update tone Oke simple gitu doang Kita coba ya Kita sekaligus bahas Apa aja urutan yang Baik ya Untuk pedalboard Pedalboard Yang Untuk rangkaian daripada pedalboard Oke Gue pake gitar Gibson Ini Gibsonnya si Bang Ical juga Jadi sekaligus Rangkaian efeknya Soundnya langsung dicobain ke Gibsonnya Jadi Nanti Sampai disitu ya Inilah soundnya Sound gitarnya Sound pedalnya Seperti apa Oke Kita dari rangkaian awal ya Dari rangkaian awal itu ada gitar Dari gitar nih Gitar Gibson Ini Gibson Signature T USA Langsung ke Wah Karena Ical pengen pake wah ini Kalau wah ini emang Tergantung Ngebutuhan Kalau lo butuh suara wah Ya lo sikat wah gitu Pake wah Kalau enggak ya Nggak usah Nggak apa-apa Jadi dari gitar ke wah Wah ini pake Dunlop nih Dunlop Crybaby Dia Dunlopnya yang ada Susunan Suara-suaranya Jadi ada berbagai macam Suara Crybabynya disini Gue pake yang ini Ini yang Menurut gue paling aman lah Gitu Oke Dan Langsung ke tuner Tunernya ada Boss TU2 Boss TU2 Oke Boss TU2 Gue Masukin ke Output Jadi gue gak pake bypass Jadi kalau kita mau Apa namanya Nge-mute gitu Langsung bisa Teken aja Misalnya kayak gini Setelah main kita mute Ya ini lumayan Buat sekaligus nge-mute Boss TU2 Oke Dari Boss TU2 Gue ke Ibanez Ibanez TS9 Ini yang Bang Ical request Pokoknya gue maunya ada Ibanez TS9 deh Mau apapun pedalnya Yang penting gue ada Ibanez TS9 Ini TS9 Tahun 90an Jadinya soundnya lebih Yahut lah Daripada tahun-tahun sekarang Buluk Buluk banget Main relic banget Tapi soundnya Wuh Keren banget Dari Ibanez Gue ke SCW Audio Ini lokal ya SCW Audio Goldstone Distortion Ini untuk Distorsinya Ini untuk Drive-nya nih Pake Ibanez Pake Distorsi Jadi Rata-rata Kebutuhan gitaris itu Ya pasti harus ada Overdrive Distorsi Ini sebenernya sih Yang Sound yang Banyak kita pake nih Terus Dari sini langsung ke booster Booster ini ada dari Stormhand ya Rocket booster Jadi Buat Kita ngelit-ngelit Ya pake boosternya disini Jadi simple banget Sebenernya ini simple banget Tapi emang Simple Tapi juga Proper Intinya kayak gitu ya Men ya Dari Rocket booster Kita ke Delay Delay gue pake Boss DD3 Pink Label Pink Label itu Soundnya itu lebih Asoy lah Daripada yang Sekarang-sekarang Ini yang masih Made in Taiwan ya Kalo cari yang Jepangnya Lumayan harganya Jadi pake DD3 Pink Label Jadi dia Taiwan Rasa-rasa Kimoji lah Kalo orang bilang Oke Dari sini ke Reverb Reverb nya pake TC Electric Hall of Fame Ini salah satu Reverb Wah keren lah Ini reverb Andalan banget Gitaris-gitaris dunia Banyak banget Pake reverb ini Karena ini Reverb Pedar reverb Yang menurut gue Paling Paling oke lah Soundnya lah Ini Terus dari sini Kita ke ADA Gitar Kabinet Simulator Ini untuk Kalo lo main Di stats yang Enggak Pake Ampli Sekarang kan Banyak bahan kan Yang Stats-stats Yang direct-direct Langsung Jadi ini Cukup dibutuhkan Banget nih men Makanya Ini keliatannya Simple Begini doang Tapi Untuk Seperangkat pedal Kayak gini Lo bawa kemana-mana Ini udah paling aman lah Ini yang paling banyak Kita butuhkan Untuk kitaris Menurut gue Sekali lagi Ini menurut gue Oke Jadi ada ADA Dari ADA Udah Langsung ke Karena gue pake Pedalboard dari Boss PCB PC BCB Sorry Boss BCB60 Jadi ada Si Ini nya Jadi dari sini Colok dari Ampli nya langsung ke Ada suatu Alatnya Disini Jadi Gue sukanya Boss BCB Itu ya Seperti ini Ada rangkaian Rangkaian Kayak gini Tapi yang gue pake Biasanya disini Yang ini gue copot Yang disini Untuk apalah Lupa gue Jadi seperti ini Dan Power supply Juga gak main-main Power supply Itu ngaruk banget Untuk ngangkat-ngangkat Pedalboard Jadi harus pake yang Cukup oke Disini gue pake MXR DC Bricks Jadi rangkaiannya Itu seperti ini Untuk soundnya Kita langsung Cobain aja ya Jadi sedikit Tipsnya Buat temen-temen Yang baru Mulai Ngerangkai Pedalboard Atau yang Lagi Coba-coba Ngerangkai pedalboard Ini menurut gue Sekali lagi Menurut gue Untuk rangkaian Pedalboard Yang baik Dan benar Yang paling penting Yang harus kita Kulik dulu Atau yang harus kita punya Yang paling penting itu Dari semua macam Disini Yang paling penting itu Sebenernya Delay Dan Tuner Ini yang paling penting Dua ini Keliatannya remeh Emang Ah delay doang Ah tuner doang Tapi Di awal Ini kan awalnya Awalnya tuner Tuner sama si Delay ini Sangat mempengaruhi Kesal Menurut gue Drive-drive Gini mah Pakai apa aja Kebutuhan Tapi Yang harus diutamain Delay yang bagus Dan tuner yang bagus Serta Kalau lo pakai reverb Reverb yang bagus Itu yang penting Jadi percuma Lo punya drive-drive Yang bagus Tapi kalau Delaynya jelek Wah langsung Sound lo berantakan Drive bagus Lo gak akan berasa bagus Serius Dan kalau lo pakai tuner Yang biasa aja Dan murah-murah Itu akan ngaruh banget Soalnya Tuner-tuner yang bagus Itu punya buffer Buffer itu Yang untuk Ngegendutin sound Jadi kan Kita kan Stonebox nih Banyak rangkaian Banyak frekuensi Yang kepotong Jadi si tuner bagus ini Cukup mempengaruhi Dan tingkat akurasinya Cukup baik Untuk Tu2 Tu3 Bos lah Tu2 Tu3 itu Bukan yang paling bagus Tapi udah Standar proper Menurut gue Untuk harga yang Gak begitu mahal Tapi dia udah Sangat Sangat proper lah Kalau gak salah John Mayer aja Waktu di tournya Dia masih pakai Boss Tu2 ya Jadi Cukup proper banget Dan DD3 Udah lah Itu Delay Segala macam Gitaris Pasti pakai DD3 Slash Siapapun itu Wah DD3 udah Gak usah dipertanyakan lagi lah Ini kita ngomong yang Budget-budget yang Cukup relatif Dan proper ya Jadi lo Wajib banget punya Kalau gak DD7 Ya DD3 Untuk delay Dan untuk tuner Kalau gak TU2 Ya TU3 Seperti itu Kalau untuk reverb Itu Relatif Kalau lo mau Pakai reverb Biasa kan ada reverb Dari ampli ya Tapi ini untuk Antisipasi Kalau kita main Direct Ada reverbnya Jadi Pakai Hall of Fame Jadi ini Yang paling proper Yang harus lo utamain Bagus Dan proper Itu harusnya Si delay Tuner Dan si Reverb ini Ini yang Ngaruh banget Nanti ke soundnya Nanti kita denger Soundnya seperti apa Untuk Semacam Drive-drive Sebenernya Drive-drive Standar Juga It's oke Tapi kalau lo punya budget Tapi kalau mau beli Drive-drive yang mantep Itu urusan lo Jadi Seperti ini Dan yang sangat Penting itu Yang tadi gue bilang Power supply itu Penting banget Jadi Kalau kita pakai Power supply yang abal-abal Nanti soundnya Nggak maksimal Soalnya dia Nggak bisa Ngangkat daya Apalagi Untuk rangkaian pedal Yang banyak Segabrak-gabrak Ini kalau lo pakai Power supply yang Biasa-biasa aja Ntar Kempot suaranya Oke Terus Ini Juga Sebagai Tips juga Buat lo Dalam rangkai pedalboard Ini emang Sekali lagi Bikin pedalboard Stonebox Itu biayanya Mahal Jadi Kalau lo mau Pelan-pelan Nyicil Cicil lah Yang Oke-oke Dimulai dari Delay Dan tuner Yang proper Oke Terus juga Si power supply Dan kabel-kabel Itu Anjir Ngaruh banget Men Kabel-kabel Apalagi Stonebox Gini Kabel lo jelek Satu Semuanya ikut Makanya gue bilang Rangkai pedalboard Gini susah-susah Gampang Men Soalnya Satu pedal Yang nggak proper Atau Kabel yang nggak proper Pasokan Power supply Yang nggak proper Itu akan Ngerambet Ke semua Jadi ada satu Yang rusak Misalnya Si kabel ini Satu Nggak bagus Semuanya akan Ikut Makanya ini Cukup vital Dan harus banget Diperhatiin Kabel-kabel Jumper-jumper Kayak gini Lo harus Perhatiin Kabel yang Lo main Dan Power supply Yang dia kan Yang nentuin Banget tuh Kelistrikan Dari pedal-pedal Ini Ini part 1 Part 2 Akan gue upload Soundnya Kayak gimana Dan kayak Apa nih Keguna-kegunaan Dari pedal-pedal Yang ada disini Oke Keguna-kegunaan Keguna-kegunaan Kegunaan